Tanda tanya, jadi ini gak bisa masuk ke ininya kan? Ke WS-nya Jadi tanda tanya gini weh ya? Oke, why? Kenapa ini bisa tanda tanya? Kita bongkar Kira-kira ini solusinya gimana nih kang? Solusinya kita coba install ulang dulu Harddisknya kebaca atau enggak nih Oke, coba install ulang dulu harddisknya Kebaca atau enggak nih guys, let's go! Malah kan? Memang opsi nya tekan Tombol apa? Opsi nya deh Tombol opsi nya ditekan Ini biar apa kang? Buat masuk ke mode recovery nya Oh, untuk masuk ke mode recovery Nah, udah masuk nih Kita pake sira aja Sira Jadi proses install ulang ya? Kita coba lihat dulu harusnya kebaca atau enggak Oke Nah Disini kita tampilkan semua perangkat Tampilkan semua perangkat Oh, enggak kebaca ternyata Oh, enggak banget Harusnya disitu ada apa? Harusnya disini kan ini beda Sepunya dia Harusnya ada lagi disini Oh, harusnya dibawahnya ada lagi? Oh, ini enggak ada Berarti artisnya kita coba buka Berarti artisnya enggak kebaca nih ya? Oke Kita coba bongkar dulu ya Oke, kita bongkar Kalau untuk Macbook tuh si bautnya sama enggak sama laptop standar? Biasanya beda sih Beda ya? Beda Berarti si obengnya juga harus beda ya? Beda ya Ada yang beda Biasanya ada yang litang, ada yang apa lagi ya? Kalau ini kan yang nyepuk lama lah Jadi obengnya juga obeng khusus kalau Macbook tuh ya? Biasanya Enggak sama ya? Kalau ini agak gampang-gampang yang plus kayak gini Enggak buka Oke Ceng-ceng-ceng-ceng-ceng Kita lepas dulu baterainya Oke, let's go Langkah pertama seperti biasa jangan sampai lupa Lepas soket baterai Setelah itu kita coba copot dulu aja harddisknya Langsung kita copot harddisknya guys Jadi gak kebaca harddisknya Oke Ini dicoba dicek kesehatannya Bisa kebaca gak di Windows Oke Itu pake alat apa kan? Ini namanya enclosure 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 Ini udah dibugilin Harddisknya terbaca Dan kesehatannya masih bagus ya 99% Berarti masalahnya bukan ada di harddisk Harddisknya kebaca ya kan? Baca Jadi gimana kan? Coba booting pake endclosure Si harddisk yang bawahan ini ya Oke, kita coba Dan akhirnya masuk ya kan ya? Masuk ya Bisa masuk nih Ini si pake endclosure harddisknya Berarti masalahnya ada nih Kemungkinan flexi harddnya Kita coba ganti dulu Kemungkinan si flexi harddnya Kita coba ganti si flexi harddnya ya Ini ganti apa kan? Flexi harddnya kita coba ganti Flexi harddnya Kita coba ganti Kemungkinan ini yang rusak Kemungkinan yang bermasalahnya itu si flexi harddnya Cabut flexi harddisk Ini yang bawahnya nih Ini yang bawahnya Ini yang cabutan 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 originil gak kan ini? Original Bener ya? Bukan kaleng-kaleng? Iya Bukan kaleng-kaleng Rasanya seperti baru Oke, kita coba Tilas tapi raus Itu dia Oke, lanjut Lanjut kita pasang si harddisknya ya kan Ini yang tadi dihabiskan Dipasang Dipasang Ini mudah-mudahan Kebacaan yang langsung masuk OS Jangan lupa baterainya kita Colokin lagi Ah, colokin lagi Sip Ditutup Tutup Kita coba Oke Sekarang kita coba nyalakan Bismillah Alhamdulillah Masuk ya keng ya? Masuk Don berarti Don berarti Berarti masalahnya ada di? Di flexible harddisknya nih Di flexible harddisk Itu dia Hatur Thank you Ciao Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton